Mirsa pesatnya kemajuan teknologi digital memacu dunia bisnis termasuk perbankan untuk melakukan transformasi demi memberikan pelayanan terbaik bagi nasabahnya. Langkah transformasi digital ini dilakukan salah satunya oleh Bank BUMN yang mengoperasikan 241 cabang smart branch secara serentak. Bank Mandiri resmi launching 241 smart branch secara serentak di seluruh Indonesia. Inovasi smart branch ini mengadopsi fitur-fitur layanan baru yang semakin memudahkan nasabah dalam bertransaksi karena proses layanannya yang terintegrasi dengan live-in by Mandiri. Transformasi smart branch akan hadir dalam tiga tipe yaitu digital box, hybrid branch, dan upgrade branch. Nasabah yang datang ke smart branch akan merasakan pengalaman transaksi perbankan yang cepat, mudah, aman, dan handal dengan dukungan digital teknologi. Langkah transformasi digital ini merupakan bagian dari inisiatif Bank Mandiri dalam mendorong peningkatan literasi keuangan digital di tanah air. Ya, saat ini memang setelah kita melaunching tiga pilot smart branch di Oktober 2021, kita melihat memang layanan digital itu ternyata memang mendapatkan respons yang sangat positif. Sehingga kita memutuskan untuk menambah smart branch kita yang hari ini kita gabungkan 238 dengan tiga pilot, kita launching 241 smart branch. Smart branch didesain untuk dapat mengakomodir kebutuhan nasabah berdasarkan tingkat adopsi digital. Dengan menghadirkan proses layanan terintegrasi digital channel dan self-service motion, nasabah dapat mencoba dan membiasakan diri bertransaksi di zona digital. Nasabah yang memerlukan konsultasi produk dan layanan lainnya juga dapat langsung dibantu general banker yang bertugas. Diharapkan dengan peluncuran 241 smart branch akan berdampak pada pertumbuhan dan juga pendapatan karena semuanya melalui teknologi. Dari Jakarta, Risap Tafiani dan Ari Setiawan, AINUS melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.